Pelaigirlah dari Paking Jilid 26. Aku tergoda oleh kelakuanmu sendiri, Likeng. Kau terlampau memperlihatkan kemesraan di depanku. Kau membangkitkan keinginan ibumu, aku wanita normal. Tapi ia calon menantumu. Wittok pemuda gagah, siapa tak ingin. Sudahlah maafkan ibumu atau kau akan ditinggalkan. Likeng menjerit, ia meronta dan menampar ibunya namun Wittok bertindak cepat, pemuda ini mencengkeram lalu menyentak ke dalam. Dan karena gadis ini tak berdaya di bawah tangan Wittok maka pemuda itu mengancam bahwa apa yang dikata sang ibu benar. Kau tak usah bermacam-macam, menjadi calon permaisuriku atau aku mencari lain. Nah, ibumu betul, Likeng. Dia sudah minta maaf dan tak perlu kau marah-marah. Kau cocok menjadi permaisuri sementara ibumu mendampingiku di dalam. Terima atau tidak. Gadis ini terseduh. Kalau saja ia tak mencintai Wittok dan sudah menyerahkan diri kepada pemuda itu mungkin ia akan berlari dan meninggalkan pemuda ini. Terlalu berat rasanya harus berbagi cinta dengan wanita lain, apalagi ibunya. Tapi karena bayangan permaisuri jelas mengangkat derajat hidupnya dan cita-cita yang tinggi selalu disertai pengorbanan akhirnya ia mengguguk saja tak membantah kata-kata pemuda itu. Wittok berkerut kening tapi sang ibu mengangguk, memberi isyarat bahwa puterinya tak membantah. Lalu ketika pemuda itu menarik dan merangkul inggang gadis ini tiba-tiba Wittok menciumnya tertawa lengga. Kau sudah menerima? Bagus. Tak usah marah lagi sekarang. Mari kita kembali dan pulang ke buncit. Li Kang membiarkan saja pemuda itu menciumnya. Iya. Juga membiarkan ketika Wittok memondongnya dan melompat ke dalam kereta. Lalu ketika pemuda itu juga menyambar Tiong Li dan membawa sang ibu, kereta bergerak dan diputar ke kota maka Tiong Taijan terheran-heran namun juga tertegun melihat puteri dan cucunya kembali. Tak ada apa-apa. SST, mana Gakhaun? Mana pengawal yang lain bisiknya? Akan tetapi Tiong Li memberi isyarat kepada Seng Ayah agar tidak banyak bicara. Lelaki tua itu masih tertegun oleh semuanya ini, terheran-heran. Namun ketika ia melihat cucunya menangis dan tiba-tiba melompat ke kamar maka Wittok dilihatnya tenang saja meraih puterinya ini. Likeng masih terpukul batinnya, biarlah kita berdua saja. Mari, mari temani aku, Enci. Kau sekarang milikku dan tak ada yang mengganggu. Tiong Taijin melengus. Terang-terangan pemuda itu menggandeng puterinya ke dalam kamar, menutup pintu kamar dan membuat bengong para pelayan tapi tiba-tiba lelaki itu membentak. Ia mengusir dan menyuruh pelayan pergi, diam-diam ngeloyor dan pergi pula. Lalu ketika dengan bebasnya Wittok berpacaran lagi dengan wanita ini, disana Likeng menangis dan terseduh-seduh maka pada hari-hari pertama gadis itu memang masih tak dapat menerima kenyataan. La merasa terlampau sakit dan direndahkan, ia merasa terhina. Tapi karena sikapnya justru membuat Wittok merasa senang, bebas memadu cinta dengan ibunya akhirnya ia mengeram dan membuang segala sakit hati. Ia bangkit dan mengepal tinju. Lalu ketika suatu malam Wittok melihat gadis ini memasuki kamarnya dengan pakaian menyala, berdiri menantang dengan senyum di kulu maka Likeng sudah berubah bagai kupu-kupu indah yang siap menantang lelaki. Apa yang dapat dilakukan ibuku dapat pula kulakukan. Nah, aku juga wanita yang pandai melayanimu, Wiko. Lihat pesona yang ku bawa dan mana yang lebih cantik antara aku dan ibu. Gadis itu berputar, pakaian tiba-tiba terlepas dan tergerailah rambut panjang hitam halus, berombak dan bergulung naik turun lalu menarilah gadis ini dalam lenggang lengkuk semampai. Wittok bengong dan takjub. Gadis yang berdiri di depannya ini bukan lagi gadis yang pasrah dan pemalu melainkan gadis pemberani yang siap bertarung. Ia adalah gadis penantang yang menggetarkan sukma. Dan karena sudah seminggu ini Wittok tak melihat gadis itu lagi, kemunculannya benar-benar mendebarkan dan mengguncang hati akhirnya Wittok melihat bahwa Likeng bagai bidadari yang hidup lagi. Penuh pesona dan gairah. Haha, hebat. Kau istriku, kemui kekasihku. Ah, lama tak berpertemu tiba-tiba membuatku rindu. Aduh, kemari, moi-moi kemari. Indah lekuk lengkung tubuhmu. Dan sungguh luar biasa sekali. Haha, kalah ibumu. Likeng mencibir, ia mengelak dan terus menari sampai Wittok benar-benar tak sabar. Gejolak dan nafsu pemuda ini sudah di tangannya. Dan ketika ia mendorong namun roboh diterkam, Wittok mendengus menciumi kuduknya. Maka gadis ini menantang agar si pemuda membandingkan dirinya dengan ibunya. Tidak, tidak, kau lebih hebat. Ah, kau lebih cantik, kemui, lebih menggairahkan. Aku tak ingat siapa. Siapa lagi kecuali dirimu. Kalau begitu tinggalkan ibu, kau hanya memilikiku. Baik, ku tinggalkan dia, moi-moi, asal malam ini kau benar-benar memuaskan hatiku. Ah, kau cantik luar biasa. Wittok tenggelam dan mabok berahi. Ternyata perubahan hebat terjadi pada cucu Tiong Taijin ini. Likeng penasaran kenapa ibunya lebih unggul, suatu hari mengintai dan taulah ia apa yang dilakukan ibunya kepada pemuda itu. Servis yang selangit. Dan ketika ia mengangguk-angguk dan sadar akan kebodohan, tak mau kalah akhirnya ia melayani Wittok sebagaimana ibunya melayani pemuda itu. Dan akibatnya pemuda ini tergila-gila. Nafsu selalu mencari yang baru kalau yang lama membosankan. Tiong Li mendapat tandingan puterinya sendiri. Dan ketika malam itu Likeng mempersembahkan sesuatu yang selama ini belum diberikannya kepada Wittok, pemuda itu mabok dan tergila-gila. Akhirnya Wittok benar-benar melupakan Tiong Li dan sang ibu tertegun. Seminggu ini Wittok tak menyentuhnya. Wanita cantik berusia empat puluhan tahun itu terpukul. Tapi karena ia wanita matang dan beberapa kelebihan dimilikinya akhirnya ia pun tak mau kalah dan datang ke kamar Wittok, pemuda itu baru saja dilayani Likeng. Kau telah melupakan aku, Tiong Li merajuk. Kau tak ingat lagi segala kebaikanku, Wittok, mana rasa terima kasihmu kepada aku. Tak ingatkah kau bahwa perjuangan menggulingkan Kaisar masih membutuhkan tenagaku. Seng pemuda tertegun. Ia tak begitu pergairah setelah. Semuanya dihabiskan Likeng. Gadis itu sekarang benar-benar menjadi luar biasa dan panas sekali, dia sampai kewalahan. Tapi ketika dengan manis dan sikap lembut wanita ini memeluk lehernya, mencium dan meninggalkan kecupan hangat maka Wittok mulai tergetar mendengar kata-kata berikut. Aku tak cemburu kepada putriku sendiri, aku tak marah. Hanya kalau kau menjauhiku dan sama sekali tak menghiraukan maka kesalahan apa yang ku perbuat, Wittok. Aku tahu bahwa Likeng telah melayanimu secara luar biasa seperti aku melayanimu, tapi harap diingat bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa dalam masalah perjuangan. Akulah yang bergerak, akulah yang mengatur dan memanggil teman-teman. Kalau kau begitu tergila-gila kepadanya maka ku tantang ia agar melayanimu bertiga. Aku sanggup menunjukkan kepadamu bahwa aku pun masih dapat membuatmu tergila-gila. Jangan lupakan aku dan mariku buktikan. Berdesirlah darah Wittok. Ia selama ini memang selalu dilayani satu di antara ibu dan anak, bukan kedua-duanya. Maka ketika tiba-tiba Tiong Li bicara seperti itu dan ia tergetar gembira mendadak Tiong Li telah berdiri dan mengibaskan rambut, melengguk dan melepaskan pakaian secara perlahan-lahan. Lihat, aku pun dapat menari. Kalau Likeng menggodamu seperti ini aku pun dapat, Wittok. Suruh ia datang dan buktikan siapa yang hebat. Naiklah darah Wittok. Seminggu tak bertemu wanita ini membuat segalanya seakan baru. Tiong Li mengibaskan rambut dengan kera begitu mempesona, tubuh meliup dan pinggang itu pun sudah patah-patah melakukan gerak tari indah. Lalu ketika wanita itu meniup suling dan perlahan-lahan memperdengarkan lagu lembut, bergerak. Dengan tubuhnya yang gontai tiba-tiba pangeran muda ini bangkit berdiri, segar kembali. Ah, kau salah, Enci, aku tak melupakanmu. Hanya Likeng memaksaku berdua dan tak boleh memanggilmu. Kau masih hebat, kau menggetarkan kalbuku. Kalau kau ingin kita bercumbu tentu saja aku senang. Kau pandai membangkitkan gairahku. Heihe, panggil Likeng. Suruh ia melayanimu di depanku. Kami berdua akan tunjuk kepandayan, Witok, siapa paling hebat dan siapa yang menang si cantik menggeliat ketika disambar, mengelak dan menghindar dan ini membuat si pemuda gemas. Tiong Li menari dengan lembut sementara irama suling naik turun dengan halus, tubuhnya mengikuti irama itu dan akhirnya semua pakaian terlepas. Witok belum pernah mengalami seperti ini, kontan tubuhnya panas dingin. Dan ketika ia menubruk tapi dikelit lagi, pandai sekali wanita itu mempermainkannya akhirnya Witok kembali tergila-gila dan mabok kepada wanita ini. Tiong Li akhirnya menyerahkan diri setelah yakin pemuda itu dapat dikuasainya lagi. Ia gembira dan menantang Likeng. Lalu ketika hari berikut Witok dilayani ibu dan anak, bejatlah suasana di rumah itu pemuda ini akhirnya lupa kepada tugasnya. Sebulan Witok bersenang-senang tiada habisnya. Ia benar-benar tenggelam dalam nafsunya yang terus bergolak, tiada ingin sudah. Tapi ketika semua itu mulai terganggu oleh utusan Liongongnya, betapa pemuda itu ditunggu dan harus pulang. Akhirnya Witok teringat dan sadar, apalagi ketika gurunya datang dengan marah-marah. Gila, murid tak tahu puas. Heh, apa yang kau lakukan di sini, Witok? Mana tanggung jawabmu mengemban tugas? Bangun, dan buang semua kesenangan-kesenangan ini. Tiong Li dan Likeng menjerit. Seorang kakek gundul tahu-tahu menyambar di situ dan melempar mereka. Datangnya bagai iblis saja dan menendang Witok. Dan ketika mereka berdebuk sementara Witok berjungkir balik, melihat gurunya yang marah maka pemuda ini menyambar pakaian dan buru-buru mengangkat tangan. Siang Lun Mogel terbelalak melihat dua wanita telanjang bulat menemani muridnya, yang juga tak berpakaian. Maaf, pernaaf, aku telah mengumpulkan teman-teman, suhu, jangan ganggu wanita-wanita itu. Mereka kekasihku. Keparat, kau berbulan-bulan mengumbar berahi, mana laporanmu kepada pamanmu atau aku? Heh, aku sudah mengumpulkan pula teman-teman yang lain, Witok, menunggu beritamu tapi kau tak menggubris utusan Liong Ong Jaya. Hayo kembali ke kota raja dan tinggalkan mereka ini. Likeng dan ibunya pucat. Tiong Li sendiri akhirnya melupakan tugas setelah berebut dengan puterinya untuk menguasai pemuda itu. Mereka sekarang tak malu-malu lagi bertiga melakukan cinta, tak peduli malu atau ahlak. Ibu dan anak sudah sama-sama bejat. Tapi ketika Witok didatangi gurunya dan pemuda itu akan diambil, berarti sebuah perpisahan mendadak Tiong Li menjadi khawatir dan terseduh-sedulah dia menubruk pemuda itu, pakaian sudah disambar dan dikenakan seadanya. Witok, jangan pergi, bagaimana kami di sini. Bawalah kami pergi kalau kau harus pergi. Kami tak dapat hidup tanpa dirimu. Benar, kau tak boleh melupakan kami di sini, Witok, tak boleh pergi begitu saja. Tinggallah di sini atau aku ikut denganmu. Pergi siang lunmogal tiba-tiba menendang ibu dan anak, marah sekali. Sudah waktunya berpisah, tikus-tikus betina. Cukup kali ini dan biarkan Witok bekerja. Tugas masih menantinya. Witok terkejut. Ia heran melihat gurunya marah sungguh-sungguh padahal gurunya juga seorang laki-laki yang doyan perempuan, tak biasanya gurunya seperti ini. Tapi ketika ia mendengar tawa di luar dan decak kagum, juga kekeh mengejai. Akhirnya ia sadar bahwa di luar sana kiranya terdapat orang-orang lain. Gurunya tidak sendiri, gurunya malu. Baik, Witok mengenal keadaan. Kita pergi, suhu, tapi jangan ganggu mereka. Aku mau pergi kalau kau tak mengganggu mereka lalu melompat dan menolong ibu dan anak, berbisik bahwa dia akan kembali lagi. Witok menenangkan bahwa dia tak akan melupakan keduanya. Kalian di sini saja, sehari dua pasti aku kembali. Jangan buat guruku semakin marah, enci, atau aku tak dapat melindungi kalian dan ini salah kita semua. Memberi kecupan meninggalkan kepercayaan hangat. Akhirnya Witok berhasil meyakinkan wanita-wanita itu. Likeng dan ibu diciumnya mesra, Witok tak peduli gurunya yang melotot di situ, merah. Lalu ketika ia melompat dan pergi dari situ akhirnya siang lunmogal pun menyusul. Murid celaka, lupa tugas. Heh, sekali lagi kau melakukan ini kubunuh kekasihmu, Witok. Dua bulan kami menunggu enak-enak kau di rumah orang. Keparat, lihat teman-teman kita dan jangan buat kegurumu malu. Witok sudah berkelebat meninggalkan rumah itu. Ia bergerak kembali ke kota raja tapi tiba-tiba sesosok bayangan berdesir di samping kanannya, disusul oleh desir lain dan tahu-tahu dua tubuh harum muncul di kiri kanan. Dan ketika ia terkejut mengelak dan menghentikan langkah, dua wanita cantik menyerangnya maka dua cengkeraman maut sudah menuju lambung dan dadanya. Hei hei, bersenang-senang menghabiskan tenaga, Kongcu. Lihat seberapa sisa tenagamu. Witok menangkis. Ia tak mungkin mengelak karena dua serangan itu mencegatnya dari kiri kanan, ia membentak dan berseru keras. Tapi ketika ia terhuyung sementara dua bayangan itu terpental berjungkir balik, benar saja tenaganya berkurang banyak maka bayangan-bayangan lain berkelebat dan tahu-tahu telah mengelilinginya. Hei hei, masih hebat. Ini kiranya murid siang lunmogal. Hei, ini semua teman-teman sendiri, Kongcu. Mereka siang angboh tan, sepasang seruni merah, sementara kami meiho semeng yang diundang gurumu. Witok tertegun. Di sekelilingnya berdiri tiga kakek hitam bermuka runcing dengan dua gadis cantik tadi. Mereka ternyata wanita-wanita muda berusia dua puluhan tahun, mengibaskan rambut dan tersenyum padanya dan Witok tergetar. Gadis-gadis ini, yang berpakaian biru dan kuning telah mencoba tenaganya dan ia tergetar. Meskipun lawan dapat dipentahkan namun ia pun terhuyung, tanda bahwa mereka bukan gadis-gadis sembarangan dan ia tentu saja terkejut, kagum. Tapi ketika gurunya berkelebat dan mereka sudah di luar buncit, di bawah cahaya bulan yang remang-remang Witok terpesona oleh dua gadis cantik ini maka gurunya berkata bahwa mereka adalah kawan-kawan seperjuangan, dari golongan Kang Ou. Kau terlalu lama kami tunggu, mereka tak sabar. Lihat bahwa aku sudah mengumpulkan mereka ini dan mana rekan-rekan Tiong Taijin. Mereka siap di belakang, Witok masih kagum memandang dua gadis cantik itu, hatinya tiba-tiba bergelebar. Aku lupa kepada tugasku, Suhu, akan tetapi bukan tidak mengerjakannya sama sekali. Rencanaku besok pulang tapi kau menyusul. Huh, tak usah bohong kepada gurumu. Kalau aku tak datang tak mungkin kau pulang, Witok. Wanita macam apa yang kau dapat itu? Inilah yang cocok untukmu dan jauh lebih pantas. Lihat kegagahan mereka dalam segebrakan tadi. Hei hei, Xianglun Lociampu terlalu memuji kami. Wikongcu ini hebat dan masih luar biasa, Lociampu. Biarpun tenaganya dikuras namun ia masih membuat kami terpental. Ah, kami kagum. Witok semirat merah. Ia melihat dua gadis itu tertawa padanya dan satu di antaranya berkedip nakal. Si baju biru mengerling dengan senyum mengejek. Tapi ketika ia berdetak dan bangkit gairahnya maka tiga weiho semeng, tiga elang weiho, menukas tertawa. Sudahlah cukup perkenalan singkat ini. Sebagai murid Xianglun Mughal kami percaya kepandainya. Marilah, kita lanjutkan perjalanan, Mughal. Sambil mencari keringat agaknya kita masing-masing dapat berlomba siapa lebih dulu tiba di istana. Kami masih ingin menguji ilmu lari cepat kami setelah kalah olehmu. Tiga kakek itu bergerak. Mereka tahu-tahu lenyap dan Gadis baju biru dan kuning tertawa menyambung. Kekeh mereka merdu dan kerling matu juga memikat. Dari gerak-gerik ini jelas mereka bukan wanita baik-baik. Dan ketika mereka meloncat dan lenyap menghilang maka Xianglun Mughal menepuk muridnya berseru perlahan. Di sana masih menunggu teman-teman kita yang lain. Hayo susul dan liat bidadari-bidadari yang kukumpulkan. Wittok berdetak. Suhu mempunyai gadis-gadis cantik seperti Xiangang Beboh dan itu. Benar, dan mereka rata-rata berkepandayan tinggi, Wittok. Bodoh benar tergila-gila kepada puteri dan cucu Tiong Taijin itu. Liat di sana bidadari-bidadari cantik menunggumu. Wittok berkelebat. Setelah Wihosemeng lenyap disusul sepasang seruni merah itu maka gurunya juga lenyap menyusul. Ia sudah tak keruan melihat hadirnya gadis-gadis baju biru dan kuning ini. Tiba-tiba lupalah sudah kepada Likeng dan ibunya. Dan ketika ia berkelebat dan menyusul pula tampaklah bayangan dua gadis itu di bawah cahaya kermangar bulan. Wittok mengerahkan tenaga dan meluncur bagai anak panah melesat, mendengar tawa dan kata-kata dua gadis itu. Hei hei, bagaimana pendapatmu dengan Wikongcu itu, siulin apakah tak layak kita menandinginya? Ah, ia matuk keranjang, tak tahu malu. Kalau aku dapat dikalahkannya baru aku mau tunduk, enci. Kalau tidak tak sudi aku disentuh. Tapi ia murid siang lunmogal, calon putera mahkota. Aku tak peduli. Sebelum ia dapat mengalahkan pedangku jangan harap mau disentuh. Eh, ia mengejar. Cici, sudah di belakang. Awas, hei hei. Wittok sudah menyambar dan mendahului gadis-gadis ini. Ia mendengar pembicaraan itu dan telinga pun tiba-tiba terasa panas. Kalau saja mereka ini bukan sahabat yang dikumpulkan gurunya tentu ia sudah menotok dan menyerang, memaksa malam itu juga tunduk di bawah kakinya. Tapi karena Wihosemeng tak jauh dari situ dan gurunya menyusul tiga kakek itu, mereka berkejaran cepat. Akhirnya ia meluncur dan mendahului gadis-gadis ini, tertawa. Nona-nona, kalau kalian dapat merendengi aku biarlah kuanggap menang. Coba kita adu ilmu lari cepat dan lihat siapa dulu tiba di istana. Dua gadis itu terkejut. Mereka sebenarnya sudah mendahului pemuda ini tapi tiba-tiba si pemuda berkelebat dan menyambar di samping mereka. Wittok sepuluh tombak di depan dan menggapai. Lalu ketika pemuda itu meneruskan larinya sementara mereka tentu saja membentak mengerahkan tenaga, menyusul tapi tak mampu maka dua gadis ini terkejut oleh ginkang lawan yang masih di atas mereka. Ayo, mari nona-nona, susul dan rendengi aku. Kalau kalian dapat berendeng biarlah aku kalah. Lihat bahwa tenagaku masih penuh. Dua gadis itu penasaran. Mereka mengejar tapi kalah juga, Wittok tetap di depan. Dan ketika pemuda itu semakin jauh dan di sana Weihoseming juga beradu cepat dengan siang lunmogal. Maka dua gadis ini tiba-tiba meraup senjata rahasia dan tanpa peringatan lagi menyerang punggung Wittok. Ser-ser. Wittok mengebut. Tentu saja ia tahu bahaya dan mendengar kesiur senjata rahasia itu. Dua jarum halus ditampar, tanpa menoleh. Dan ketika ia tertawa meneruskan larinya lagi, sepasang seruni ini terbelalak tiba-tiba mereka berseru apakah pemuda itu berani melayani pedangnya. Wittok, berhenti kami tantang dirimu dan beranikah kau menghadapi ilmu pedang kami? Haha, tak sabar menanti di kota raja? Baik, sekarang pun aku siap, nona-nona. Boleh kulihat ilmu pedang kalian dan mari main-main mumpung yang lain tak melihat kita. Wittok berhenti dan membalik. Ia mengira dua gadis ini akan menyerang setelah sama-sama berhenti, tak taunya dua gadis itu langsung menusuk dan menyerangnya dari atas bawah. Tanpa babibu lagi mereka menggerakah pedang dengan hebat. Dan ketika Wittok mengelak namun dikejar, gerak pedang mereka sudah menyelang sedemikian rupa. Maka Wittok kaget oleh keganasan dua gadis ini, satu di antaranya menurunkan pedang menyerang bawah pusarnya. Plak-plak Wittok mementa dan secepat kilat menggerakkan tangan ke bawah dan atas. Ia mengerahkan sinkang hingga pedang terpental. Dua gadis itu kaget karena Wittok tak terluka. Dengan berani pemuda itu memergunakan tangannya memapak mata pedang yang tajam. Dan ketika dua gadis itu tertolak namun sudah menyerang lagi, sebentar kemudian berkelebatan dan menusuk serta menikam maka Wittok terkejut karena lawan benar-benar lihai. Akan tetapi pemuda ini adalah murid siang lunmogal yang hebat. Wittok setingkat dengan kiok eng yang membuatnya mabok kepayang itu. Maka ketika ia bergerak dan mengelap kiri kanan untuk serangan-serangan berbahaya, metu atau lubang telinga maka untuk yang lain pemuda ini mempergunakan sepasang lengannya menolak dan mengentalkan. Wittok mengerahkan sinkangnya dan sepasang lengannya berani menerima mata pedang yang tajam, kebal. Plak-plak. Dua gadis itu terbelalak. Untuk kesekian kalinya lagi mereka terpental, pedang menghantar muka akan tetapi mereka sudah membuang tubuh mengelak serangan, maju dan melengking tinggi kemudian lenyap berkelebatan mengelilingi pemuda itu. Akan tetapi ketika Wittok tertawa dan juga menggerakkan tubuh lebih cepat, berkelebat dan lenyap mengimbangi lawan maka dua gadis itu merah mukanya mendengar ejekan si pemuda. Kalian tak dapat mengalahkan aku. Biarpun ilmu pedang kalian cepat namun tanganku berani menangkis tanpa luka, nona-nona. Biarlah sepuluh jurus aku mengalah setelah itu membalas. Dua gadis itu membentak. Setelah Wittok mengimbangi mereka dan bergerak sama cepat akhirnya sia-sia semua gerakan pedang di tangan. Pemuda itu mampu menghindari semua serangan berbahaya, yang tidak berbahaya ditangkis dan terpental. Dan karena pemuda itu menambah sinkangnya hingga pedang tertolak lebih keras, pucatlah mereka maka keduanya tiba-tiba memekik dan meraup beberapa jarum rahasia disambitkan ke depan. Jangan sombong, kau pun belum merobohkan kami, Wikongcu. Kalau kami roboh barulah kami mengaku kalah. Lihat serangan ini dan hati-hati menjaga diri. Wittok terkejut. Belasan senjata jarum meluncur cepat dan jarak sedekat itu membuatnya sulit, mengelak paling-paling sebatang dua yang luput, lainnya tentu berbahaya dan ia tak mau mengambil resiko. Maka ketika ia membentak dan menjejakan kakinya tinggi ke udara, melesat membiarkan jarum lewat di bawah lutut maka ia pun menendang dan ketika turun tahu-tahu mencengkeram dua kepala gadis itu dengan gerakan Engjiao Kang, cengkeraman Raja Wali. Awas! Dua gadis itu kagum. Mereka tak menyangka bahwa pemuda ini meloloskan diri dengan care seperti itu, belasan jarum mereka menyambar sia-sia sementara yang kena tendangan balik menyambar mereka. Akan tetapi karena mereka bukan gadis-gadis biasa dan cengkeraman disertai bentakan itu menyambar kepala, secepat kilat mereka menunduk dan membalik serta mengelebatkan pedang maka tangan pemuda itu dibacok akan tetapi Wittok menangkap dan membalikan tangannya mencengkeram pedang, tak mau kalah. Krep-krep dua pedang tertangkap sementara pemiliknya terkejut. Sepasang seruni merah tersentak oleh gerak cepat Wittok. Pemuda itu sudah menarik dan merampas pedang, luar biasa sekali. Tapi ketika pemuda itu tertawa dan menodong lawan maka si baju biru, Seng Enci sudah melepas ikat pinggang menghantam pergelangan pemuda itu. Tar-tar. Wittok tersentak dan mundur. Ia baru saja akan mengejek lawan dengan pedang rampasan, terkena sengatan dan pedang lepas kembali. Lalu ketika dua gadis itu menangkap dan terkekeh berjungkir balik maka pemuda itu berubah tak jadi merendahkan. Hei hei, jangan buru-buru. Kau boleh merampas pedang kami tapi kami telah merampasnya kembali, Wittok cu. Apakah main-main ini diteruskan atau tidak? Wittok tertegun. Ia tak jadi memperoleh kemenangannya setelah gadis baju biru menghantam pergelangannya tadi. Ia kesemutan dan pedang pun terlepas, semuanya terjadi sama cepat. Tapi ketika ia sadar tertawa lebar, gadis-gadis ini lihai sekali maka ia melompat berseru gembira. Nona, kalian hebat tapi licik, aku tak jadi menang. Tak apalah aku mengalah demi persahabatan kita. Eh, bukan mengalah, kami cerdik merampas kemenangan. Kalau kau penasaran dan ingin bertanding lagi kami siap, Wittok cu. Jangan berpura-pura dan menganggap diri sendiri masih di atas. Haha, benar, sudahlah, sudah. Kita sama-sama tak ada yang kalah atau menang dan pertandingan hasilnya seri. Ingat bahwa aku tak mengeluarkan senjata, dan aku tak mau mengeluarkan senjata karena kita bukan musuh. Ayo kita hentikan semua ini dan anggap seri. Aku kagum akan kecerdikan kalian. Gadis baju biru tersenyum. Ia menyimpan ikat pinggangnya lagi sementara pedang masih di tangan. Wittok bicara jujur dan ia pun mengangguk. Maka ketika ia menyimpan pedangnya pula dan tertawa memperlihatkan giginya yang rapi. Seng adik di senggolnya agar menyimpan pula senjatanya. Wittok cu, kau jujur, kita anggap saja seri. Tapi ilmu lari cepatmu harus kami akui lebih unggul. Baiklah kita susul gurumu dan biarlah kau di depan. Haha, mana bisa? Setelah pertandingan ini aku jadi ingin mengenal kalian lebih baik, nona-nona. Biarlah kita jalan bersama dan aku tak akan sombong di depan. Gadis itu lagi-lagi tersenyum. Ia melihat Wittok melangkah maju dan tanpa ragu-ragu menyambar lengannya. Tapi ketika ia mengelak dan Wittok kecewa maka ia berkata bahwa pemuda itu pun masih ingin dikenalnya lebih jauh. Kami bukan orang-orang murahan. Kalau kau hendak menggaet kami tentunya ada beberapa syarat. Eh, apakah kami gadis-gadis yang menarik hatimu, Kongcu? Bagaimana dengan kekasihmu di buncit itu? Ah, mereka tak ada artinya dibanding kalian, Wittok menyeringai. Penasaran gadis itu mengelak tangannya. Kalau ada kalian di sini aku tak ingat lagi yang lain, nona-nona. Terus terang aku merasa suka. Hehek, mulut lelaki. Biasa, suka melepas rayuan gombal. Kongcu, kami hanya mau bersahabat denganmu kalau yang lain-lain tak ada. Nah, kau jalan saja di depan dulu atau nanti harus memegang janji bila benar-benar ingin berdua dengan kami. Janji apa, Wittok semakin penasaran. Masa mengiringi kalian tak boleh, bukankah kalian undangan guruku? Benar, tapi yang menemui kami bukan kau, Wittok, melainkan gurumu. Justru kalau tak melihat ke gurumu kami akan bersikap lain. Nah, jalan saja dulu atau kami melepas syarat bila ingin berjalan sama-sama. Syarat apa, Wittok semakin tak sabar. Kalau aku dapat melakukannya tentu kulakukan. Nah, katakan dan aku berjanji. Hehek, tergesa amat. Baiklah ku tanya adikku apa syaratnya. Tapi belum ditanya gadis baju kuning sudah mendahului, mendengus. Kami tak mau bersama laki-laki kalau laki-laki itu punya orang lain. Nah, singkirkan orang itu baru kau boleh berjalan bersama kami. Haha Wittok tertawa bergelak. Syarat yang mudah, nona-nona. Sekarang juga ku singkirkan orang itu di hatiku. Nah, bolehkah berjalan bersama dan mari segera ke istana. Hektometer gadis baju biru tersenyum, meta melirik nakal, mengejek. Tidak begitu mudah, Wi Kongcu, bukan sedemikian gampangnya. Kalau kau benar-benar ingin berdua dengan kami maka dirimu harus benar-benar sendiri. Maksud adikku adalah singkirkan kekasih dibuncit itu dan baru kau dapat menemani kami. Wittok terkejut. Dibunuh maksud kalian? Kalau kau berani, kalau kau menghendaki bersama kami. Nah, sudah ku katakan syarat itu, Kongcu, tinggal kau pilih dan mana yang kau ambil. Dua gadis itu bergerak dan melewati Wittok. Mereka tertawa dengan suara aneh sementara Wittok tertegun, pemuda itu berubah. Tapi ketika dua gadis itu bergerak menjauh dan siap menghilang, bau harum tubuh menyengat hidung mendadak Wittok mengejar dan berkelebat pula. Geirah dan nafsunya bangkit melihat barang-barang baru ini. Jiwi Shochia, tahan, berhenti dulu. Bagaimana kalau aku setuju? Heihe, setuju bukan sebatas mulut, Wi Kongcu, melainkan tindakan nyata. Kalau kau berhasil melaksanakan syarat itu maka kami berjanji menyerahkan diri. Baik Wittok berjungkir balik melewati dua gadis ini, terbakar oleh janji itu, janji menyerahkan diri. Kalau kalian tak bohong tentu saja aku sanggup, nona-nona. Tapi berhenti dulu dan apa sanksinya kalau kalian bohong? Bohong dua gadis itu berhenti, tiba-tiba membalik, tertokeh. Kalau kami bohong kau dapat memaksanya, Kongcu. Juga apa perlunya bohong kalau kami suka kepadamu? Kalian suka kepadaku? Haha, bagus, berikan buktinya dulu dan nanti ku bereskan wanita-wanita dibuncit itu. Wittok menyambar, kali ini tak dielak dan tahu-tahu ia telah mencium si baju biru. Gadis itu terkekeh dan membiarkan saja tapi mundur ketika Wittok hendak terbuat lebih. Dan ketika Wittok menyambar yang lain dan gadis baju kuning juga membiarkan pipinya dicium, mundur dan tak mau Wittok terbuat lebih maka pemuda ini gerang bukan main dan benar-benar sudah terbakar. Likeng dan ibunya tentu saja sudah tidak ada artinya ia gi. Baik, sekarang aku kebuncit. Kalian tunggu di sini dan ku bereskan mereka. Barang baru memang selalu menarik. Wittok pada dasarnya menghamba pada nafsu berahinya dan tak aneh kalau akhirnya mulai bosan. Cucu dan puteri Tiong Taijin itu boleh jadi cantik dan menggetarkan hatinya namun mereka tetap saja wanita-wanita lemah, lain dengan dua gadis ini yang jelas memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dan karena ia cepat tertarik dan terbakar oleh janja itu, juga mereka sudah membiarkan diri dicium untuk kemudian memberikan sesuatu yang lebih nikmat lagi. Maka Wittok berkelebat dan kembali kebuncit. Betapa gembira dan meluap kebahagiaan Tiong Li ketika pemuda itu tiba-tiba datang lagi. Ia sudah tak keruan ketika guru pemuda itu tiba-tiba datang. Sepak terjang siang lunmogal yang kasar dan melemparnya kesakitan membuat wanita ini ketakutan. Tapi karena Wittok melindunginya dan pemuda itu tak membiarkan gurunya berbuat lebih, hal ini ditangkap sebagai tanda cinta pemuda itu maka wanita ini lega dan akhirnya membiarkan pemuda itu pergi setelah Wittok berjanji tak lama lagi akan menemuinya. Dan pemuda itu malam itu tiba-tiba datang lagi. Ah, kau datang, Wittok? Tidak bersama gurumu, bukan? Aduh, aku sudah cemas. Syukurlah kau datang karena sesungguhnya aku takut kau tinggal. Wanita ini sudah menubruk dan memeluk si pemuda dengan girang. Ia mengira Wittok tak tahan berlama-lama sementara puterinya di kamar lain, Likeng telah kembali ke kamarnya sendiri sejak Wittok dibawa gurunya. Tapi ketika pemuda itu mencengkeramnya dan Tiong Li menjerit tulang pundaknya seakan patah maka wanita ini lebih terkejut lagi melihat pandang Wittok yang aneh, dingin mengerikan, tertawa mengejek. Enci, agaknya hubungan kita memang habis sampai di sini. Maafkan aku dan tidurlah yang menyanyak. Wanita ini tak tahu apa yang dimaksud. Ia hanya merasa bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi, met Wittok tiba-tiba seperti iblis haus darah, melotot. Dan ketika ia tersentak melihat Wittok memperkuat cengkeramannya, tangan yang lain bergerak menimpa kepalanya tiba-tiba wanita itu terjengkang dan pecah sebelum sadar. Ubun-ubun nyarmuk ditepuk telapak Wittok yang penuh sinkeng. Wittok. Pemuda itu terkejut. Likeng, gadis cucu Tiong Taijin itu muncul. Tadi gadis ini berlari mendengar jeritan ibunya, ia membuka pintu dan tepat sekali pembunuhan itu terjadi. Dan ketika ia berteriak dan Wittok tertegun, sejenak meragu tiba-tiba gadis itu mengguguk dan berlari menubruk mayat ibunya yang tewas belum beberapa menit yang lalu. Kau wapakan ibuku, kau wapakan kami. Ah, kau kejam, Wittok. Kau binatang tak berjantung. Kenapa kau membunuhnya? Wittok merasakan penyesalan sejenak. Tiba-tiba ia merasa keluh. Kenapa melakukan itu? Sejenak tenggorokannya terasa kering. Tapi ketika dua kepala mengintai dari balik jendela dan itulah dua gadis jelitas pasang seruni merah tiba-tiba pemuda ini bergerak maju tertawa aneh. Di luar tergopoh bayangan Tiong Taijin yang mendengar jerit tangis ini. Likeng menggerung-gerung. Maaf, semuanya demi kebaikan bersama, Likeng. Mundurlah, aku harus pergi. Gadis itu menoleh, ia hendak memaki dan mengutuk pemuda ini ketika kembali tangan kanan pemuda itu bergerak. Cepat bagai kilat tau-tau Wittok telah menampar pelipisnya. Dan ketika gadis itu mengeluh dan roboh terguling, sejenak berkelojotan namun diam. Akhirnya pemuda ini berkelebat keluar di saat Tiong Taijin masuk. Wittok menengok, ia hampir saja berhenti dan menghabisi laki-laki ini ketika tiba. Tiba dua bayangan. Seruni merah berkelebat. Dua gadis itu ternyata mengikuti Wittok melihat dari dekat. Dan karena Tiong Taijin tak masuk dalam acara, Seruni merah hanya menghendaki Likeng dan ibunya dibunuh. Maka Wittok mendengar kekeh dua gadis itu. Si baju biru langsung mencium dan memberinya ngak-ngik-ngok tiga kali. Bagus, hei-hei, bagus sekali. Kau pemuda yang penuh ketegasan, Wittok. Kau. Kami siap menggantikan mereka dan inilah buktinya kap-kap ngok. Wittok hilang penyesalannya, ia tertawa dan tiba-tiba menyambar gadis baju biru itu. Lalu ketika yang baju kuning juga mencium dan memujinya merdu, terkekeh maka lenyaplah rasa dosa di hati pemuda ini. Ia memeluk dan merangkul ketat dan dua wanita bukan apa-apa baginya. Ia sudah dilatih oleh putri Tiong Ae Jin itu, wanita sekaligus kekasih yang baru dibunuhnya. Dan ketika ia menyambar dan membawa mereka terbang, jerit tangis di tempat itu tak dihiraukannya sama sekali. Maka berkelebatlah Wittok membawa dua kekasih barunya ini. Seruni merah itu memang menepati janji. Mereka mau saja dipeluk dan dibawa lari kencang. Lalu ketika di kota Raja Wittok melempar dua gadis ini ke kamarnya di istana, bergumul dan melepas semua nafsu rendah maka tiga orang itu sudah terkekeh dan bergulingan saling rebut. Mereka tak peduli kepada kekejaman di tempat Tiong Ae Jin. Mereka menenggelamkan diri dalam cinta semalam suntuk. Dan karena dua gadis ini ternyata bukan orang baik-baik, mereka sesungguhnya juga sepasang wanita cabul yang tak segan-segan memaksa lelaki maka jadilah Wittok bersenang-senang tanpa batas. Wittok baru kali ini mendapatkan kekasih dari golongan persilatan. Baru kali ini juga mendapat permainan aneh. Yang menarik serta menggetarkan hatinya. Dua gadis itu ternyata masih lebih hebat daripada Tiong Li, karena mereka sebenarnya sudah banyak berhubungan dengan lelaki dan juga dapat berbuat kejam, misalnya dengan memasukkan pelayan laki-laki dan mempermainkan pelayan itu sampai roboh kehabisan tenaga, berlari berputar-putar hingga Wittok tertawa tergelak-gelak. Lalu ketika pelayan itu dicekik dan dilempar keluar, hancur isi perutnya masih dalam keadaan meminum obat kuat. Maka di sini Wittok mendapatkan apa yang tidak dilakukan Tiong Li. Kekejaman dalam cinta yang aneh. Laki-laki maunya begitu, minta yang beringas dan kejam. Bagaimana sekarang dengan pertunjukan yang kami tunjukkan, Wikoko? Bukankah lucu melihat tikus itu mengejar-ngejar kami? Hai-hik, mati pun masih dipenuhi dendam berahi. Dan ia kehabisan tenaga. Ih, puas melihatnya terkapar, Wiko. Kita dapat mempermainkan pemuda-pemuda yang lain tapi percayalah bahwa kami hanya untukmu. Wittok tertawa puas. Memang pelayan laki-laki tadi hanya dipermainkan saja, disuruh berlarian dan mengejar Siulin dan Siu Hwa yang bertelanjang bulat. Pelayan itu telah dicekoki obat perangsang dan seperti kuda jantan lagi berahi. Lucu dan menarik bagi pemuda ini, tak sadar bahwa ia telah memasuki sebuah halam jiwa yang goncang. Dan karena dua gadis itu memang hanya benar-benar untuknya seorang, inilah yang membuat Wittok puas. Akhirnya kematian pelayan itu pun bukan apa-apa baginya. Murid Siang Lun Mogal ini menjadi aneh setelah mula-mula menikmati cinta bersama Tiong Li. Betapa wanita itu tak segan-segan berebut dengan puterinya sendiri mendapatkan seteguh kenikmatan bercinta. Tapi karena seruni merah ini merupakan gadis-gadis yang lebih gila lagi, kekejaman terkandung di dalam sepak terjang mereka justru Wittok merasa cocok dan suka. Agaknya watak jelek Siang Lun Mogal menular pada muridnya ini. Kalau saja kiok yang menerima cinta pemuda ini barangkali segala yang aneh-aneh itu tak ada. Wittok tak akan terjerumus dalam cinta dan lembah dosa. Tapi karena pemuda itu menemukan Tiong Li dan Likeng dalam hidupnya, juga dua gadis cabul yang kini digauli maka lengkaplah pemuda ini sebagai laki-laki yang tak mengenal jalan kebenaran. Wittok terbawa dan hanyut dalam berahinya yang kian sesat. Pemuda ini kian tak memperdulikan norm-norm kebajikan. Dan ketika semua itu semakin ditunjang oleh keadaan istana, pengaruh Li Yongong ya juga besar. Akhirnya Wittok tenggelam dan berenang dalam kekotorannya yang semakin menjijikan ini. Dia tak segan-segan menyuruh pelayannya laki-laki atau perempuan memasuki kamarnya, bukan untuk membersihkan kamarnya melainkan justru menyuruh mereka bermain cinta. Ini adalah ide gelas yang angbohtan itu, dua gadis cabul yang ternyata memberikan tontonan aneh-aneh kepada Wittok. Hal-hal seperti ini tak pernah diperolehnya dari Tiong Li apalagi Likeng. Maka ketika semua itu membuat Wittok semakin keranjingan, pemuda ini semakin bejat saja. Akhirnya Wittok mulai mengincar putri-putri istana yang masih saudaranya sendiri. Akan tetapi untunglah. Li Yongong ya, Seng Paman cepat dan sigap mencegah. Dia telah mendengar sepak terjang dan tentu saja tingkah laku keponakannya ini. Betapa Wittok telah tenggelam dalam birahi yang hebat. Siapa saja akan ditubruk dan dipaksa. Dan karena putri istana adalah harta yang tak boleh diganggu begitu saja, perjuangan baru saja disiapkan maka untuk ini Seng Lun Mogal itulah yang menahan muridnya. Li Yongong ya telah bicara dengan kakek gundul ini. Harap Loh Ciam Puan beritahu murid Loh Ciam Puan agar tak keluar batas. Perjuangan kita baru disusun, Loh Ciam Puan, apa jadinya kalau Wittok mengganggu seisi kaputren, gagal rencana kita nanti. Suruh murid Loh Ciam Puan itu bersabar dan tunggu sampai ia menjadi dan diangkat sebagai putra mahkota. Kalau semuanya sudah selesai apa susahnya memiliki mereka. Seng Lun Mogal mengangguk. Ia tahu sepak terjang muridnya itu tapi cuek saja. Ia pun termasuk penggangguan nita kelas berat, bedanya ia melakukan itu demi memperkuat ilmunya Hoatlek Kim Jong-ke, sementara muridnya hanya untuk pelampiasan berahi saja. Maka ketika ia mendatangi muridnya dan Wittok tertegun maka berkat keberadaan burunya inilah pemuda itu dapat direm. Gila, jangan macam-macam. Kau boleh saja mengganggu semua putri-putri kaisar, Wittok, tapi setelah kaisar mampus. Tunggu dan kendalikan dirimu sampai waktunya tiba. Ingat bahwa puncak acara masih sebulan lagi. Kita hendak menjebloskan Semtai Jain di kala kaisar berburu. Wittok menarik nafas kecewa. Ia tak tahu bagaimana gurunya tahu rencananya itu tapi ia pun dapat menahan diri. Setelah ia meninggalkan buncit dan berada di istana maka keesokannya berkumpul orang-orang yang diundang gurunya itu. Leongongnya tak hadir mewakilkan pada gurunya itu, apalagi karena yang dihadapi adalah orang-orang dunia persilatan, orang yang biasanya kasar dan tak mau banyak peradatan. Maka setelah itu disusun. Rencana-rencana yang rapi, mereka tinggal menunggu gerakan menjatuhkan Semtai Jain dari dalam. Tugas ini dipikul Leongong ya. Akhirnya Wittok menunggu dan bersenang-senang dengan dua gadis itu, mendapat pengalaman-pengalaman baru dan ia begitu tergila-gila, tak sadar betapa ia semakin lengah dan mabok dalam berahi. Tak tahu bahwa sebenarnya Semtai Jain sudah tahu akan rencana pemberontakan itu, rencana yang didengar dari Tiong Tai Jain karena tiga hari kemudian lelaki itu tergopoh-gopoh mendatangi gedung penasihat kaisar ini, menceritakan sambil mengguguh kekejaman pemuda itu, betapa Wittok membunuh cucu dan puterinya setelah mempermainkan mereka habis-habisan. Dan ketika tentu saja Semtai Jain terkejut dan berubah mukanya, serem tak waspada dan melindungi orang ini maka pembesar itu berkata bahwa semua laporan itu diterima. Aku berterima kasih kepadamu, akan tetapi agaknya terlalu berbahaya kalau kau kembali. Tinggal dan bersembunyilah di sini, Tiong Wang Wei. Aku akan mengamati semua gerakan mereka dan daftar teman-temanmu ini akanku simpan. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan akanku panggil sahabat-sahabatku menyelamatkan negara. Tiong Tai Jain diamankan. Dengan cerdik penasihat kaisar itu menyembunyikannya di dalam gedungnya, berkata melindungi tapi sesungguhnya menawan lelaki itu untuk diselidiki kebenarannya. Betapapun Tiong Tai Jain ini adalah bekas pemerontak. Dan ketika secara diam-diam pembesar ini mulai bekerja, melihat betapa seorang kakek gundul keluar masuk di gedung liongong ya, juga bayangan-bayangan lain di istana maka sadarlah pembesar ini bahwa sebuah rencana busuk memang sedang disusun. Tapi pembesar ini adalah seorang lelaki tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ia bersikap biasa dan wajar-wajar saja sehingga tak menimbulkan kecurigaan lawan. Liongong ya pun tak tahu bahwa sesungguhnya rencana pemberontakan itu diketahui. Tapi karena pangeran itu juga seorang manusia cerdik yang amat berhati-hati, dalam pertemuan penting sajalah dia memimpin percakapan maka Sam Tai Jain dibuat heran karena tindak tanduk dan sepak terjang pangeran itu biasa-biasa saja. Itulah sebabnya kenapa pangeran ini memberikan wewenangnya kepada Xiang Lun Mogal kalau kakek itu harus menyampaikan pesannya kepada tokoh-tokoh Kang Ong. Liongong ya benar-benar bersikap di balik layar. Dan ketika semua itu digerakkan dari luar, Xiang Lun Mogal dan sekutunya akhirnya diberi tempat sendiri di luar kota raja, di tempat peristirahatan Liongong ya di dekat sebuah hutan maka Sam Tai Jain akhirnya tak dapat memonitor gerak-gerik pangeran ini, apalagi menuduhnya menjadi biang keladi. Kecerdikan benar-benar dibalas kecerdikan. Dari sini dapat dilihat betapa licin dan hati-hatinya pangeran itu. Tapi karena Sam Tai Jain sudah mencurigainya dan segera pembesar ini mencari bantuan, Bu Go An Sui dan Kok Tai Jain yang sudah pensiun dipanggil lagi maka dua orang ini terkejut dan terheran-heran oleh rencana pemberontakan ini. Betapa beraninya bekas jenderal tinggi besar itu mengepal tinju, terbelalak. Mereka orang-orang yang mencari penyakit, Tai Jain. Maka apa lagi yang hendak dilakukan? Siapa sasarannya? Tentu Seri Baginda, siapa lagi? Pembesar itu menjawab. Aku tak tahu lebih banyak, Go An Sui. Karena itulah aku. Mengundang kalian untuk kumintai bantuan. Gerakan mereka sekarang dikendalikan di Wisma Peristirahatan Leongong ya, aku tak dapat mengikutinya lagi. Itulah sebabnya kuundang kalian untuk membantu aku. Gerakan ini membahayakan keselamatan negara. Nanti dulu, dari mana Tai Jain tahu apakah ini sudah pasti. Aku mendapat laporan Tiong Wang Wei dari Buncit. Barangkali Go An Sui ingat orang ini. Tiong Wang Wei. Siapa itu? Dia adalah puterinya yang dulu Go An Sui tangkap. Barangkali Go An Sui ingat puter Han Chiang Kun yang dulu tewas dibunuh ayahnya itu. Kejadian di hutan inilah laki-laki itu yang dulu masuk dalam komplotan cunongnya. Ah, Tiong Tai Jin itu? Benar, Go An Sui, dan harap kalian rahasiakan ini karena sekali dia diketahui tentu kita kehilangan saksi hidup. Bu Go An Sui terbelalak. Sekarang teringatlah olehnya siapa bekas pembesar itu. Dia mengangguk-angguk tapi masih penasaran kenapa bekas pemberontak dapat melaporkan rencana pemberontakan, apakah itu bukan hasutan saja. Dan ketika rekannya juga mengangguk dan merasa sependapat maka Sam Tai Jin menceritakan perihal orang si Tiong ini. Aku sudah menyelidiki kebenarannya, dan aku percaya. Orang ini telah disakiti hatinya oleh Wiong ya, pemuda itu telah membunuh cucu dan putrinya. Kok Tai Jin berkerut kening? Sam Tai Jin segera bercerita dan mereka berdua mendengarkan. Witok baru kali itu mereka dengar, pangeran baru ini memang belum lama. Di istana. Maka mendengar kekejaman pemuda itu terhadap Tiong Wangwe di Buncit segera mereka berdua merasa seram. Keji sekali, sudah menggaulinya sebagai kekasih tiba-tiba membunuh. Hektometer, siapa pemuda ini, Tai Jin? Maksudku siapa gurunya? Ku dengar sianglun mogal namanya, kakek sakti dari utara. Aku tak mengenal begitu banyak tentang kakek ini tapi melihat kelihayan pemuda itu aku percaya bahwa kakek ini tentu hebat. Kalau begitu biarku selidiki, kalau perlu langsung ku gempur. Hektometer, aku tak senang mendengar semuanya ini, Tai Jin. Biar sekarang juga ku selidiki mereka dan kakek Jahanam itu bu Go An Sui bangkit dan langsung mengepal tinju dengan muka merah. Nanti dulu, rekannya menyambar dan menahan Jenderal Purnawirawan ini, tahu keberangasannya. Kalau Tai Jin sudah memberitahu kita tentang kelihayan pemuda itu tentu berbahaya untuk gegabah begitu saja, Go An Sui. Sabar dan tahan dulu kemarahanmu karena Sam Tai Jin belum selesai bercerita. Benar, Sam Tai Jin mengangkuk dan tersenyum. Aku belum habis bicara, Go An Sui. Masih banyak hal yang harus kita rundingkan. Duduklah dan dengarkan rencanaku. Rencana apalagi, Jenderal itu bersungut. Terlalu lama mendiamkan itu hanya memberi kesempatan mereka berbuat lebih jauh, Tai Jin. Aku pribadi ingin menyerang dan langsung menangkap. Kau terbawa watak ke militeranmu, pembesar ini tertawa. Kalau belum apa-apa mengebrak ular yang baru bangun hanya akan membuatnya lari, Go An Sui, memberinya kesempatan untuk berlindung dan menyelamatkan diri. Justru kita membiarkannya menyerang dan menangkapnya hidup-hidup. Ini lebih baik. Tapi rakyat bisa menjadi korban. Tidak kalau kita sudah mempersiapkan segalanya, dan aku ada rencana. Lalu ketika pembesar itu menyuruh duduk dan bekas Jenderal ini masih bersungut, maka ia menarik nafas dan berkata dengan Matthew bersinar bahwa untuk menghadapi kakek gundul itu Ia telah menyuruh orang mencari Dewa Matthew Keranjang atau Fang Fang. Tak ada jalan lain menemukan dua orang ini guna menghadapi orang-orang seperti Siang Lun Mogal dan sekutunya itu. Untuk yang lain aku dapat mengaturnya dari sini, berjaga-jaga. Sekarang yang belum ku ketahui kapan mereka akan bergerak dan masuk dari mana. Hektometer, benar. Lalu bagaimana? Taijin sudah memanggil Dewa Matthew Keranjang dan muridnya itu? Benar, Go Answe, tapi aku tak tahu kapan mereka datang. Maksudku kalau sampai terlambat tentu celaka juga. Nah ku minta bantuan kalian berdua untuk memikirkan ini. Paling tidak Go Answe dapat memberi petunjuk kepada komandan pasukan bagaimana menghadapi bahaya calon serbuan lawan. Jenderal itu mengangguk-angguk akhirnya ia sadar bahwa tak semudah itu menghantam dan menangkap pemberontak, apalagi kalau masih baru gejala-gejala saja. Maka ketika ia mendengarkan dan pembicaraan menjadi serius, kok Taijin juga memecahkan persoalan malam itu didapat empat keputusan penting. Pertama mereka membantu secepatnya mencari dan menemukan Fang Fang atau Dewa Matthew Keranjang. Dengan utusan atau orang-orang mereka diharap dua orang itu secepatnya dapat ditemukan. Kedua ikut membantu mengawasi gerak-gerik calon pemberontak, menyusupkan pelayan atau siapa saja kewisma Liyongongya itu. Dan karena Liyongongya sendiri harus diawasi gerak-geriknya, di sini Sam Taijin tampak bingung maka Bu Goan SWE akhirnya mencarikan jalan keluar dengan memasang seorang perwira menengah di luar istana pangeran itu. Sebenarnya lebih baik kalau ada seseorang yang langsung mendekati dan mengawasi gerak-gerik pangeran itu. Tapi siapa yang dapat melakukan ini? Biarlah dipasang seorang perwira di luar istana itu untuk mengawasi keluar masuknya pangeran ini, juga teman-temannya. Hektometer, sebenarnya ada seorang gadis yang dapat melakukan itu, tapi sayang, ia tak ada Sam Taijin teringat Kyok Eng dan membuang napas sesal. Siapa yang kau maksud? Kyok Eng, Puteri Fang Fang. Dulu gadis ini membuat Liyongongya tergila-gila dan timbul lonar. Tapi gadis ini sekarang sudah pergi, dan tak baik tentunya membawa dia. Fang Fang marah sekali. Hektometer, sebaiknya perwira itu saja. Di dalam sana terdapat orang-orang berbahaya, Taijin. Kalaupun ada tentu gadis itu bakal repot, sewaktu-waktu bahaya mengancamnya. Biarlah orang lain saja dan orang ini cukup mengamati gerik-gerik dari luar istana Liyongongya. Ya, aku sependapat. Ini tugas ketiga. Sekarang bagaimana dengan yang terakhir, bagaimana? Menyiapkan pasukan dan sebaiknya berapa jumlah mereka? Jumlahnya tergantung dari kekuatan musuh. Kalau mereka hanya 100-200 orang tak usah banyak-banyak, Taijin. 500 atau 1000 orang saja cukup. Sebaiknya siapkan mereka secara diam-diam mengelilingi hutan itu dan yang separoh berkumpul menjaga di sini. Aku dapat memberi petunjuk kepada komandan pasukan dan serahkan ini kepada aku. Baiklah, terima kasih. Besok kita dapat bekerja dan secepatnya tentu lebih baik. Tiga orang ini akhirnya bubaran. Kok Taijin merenung dengan wajah sedih sementara Bu Goanswe berapi-api? Lain rekannya itu lain jenderal ini. Bu Goanswe memang orang yang tak sabaran, maunya menghantam dan langsung menyelesaikan persoalan. Tapi karena situasi tidak seperti dulu dan mereka juga sudah pensiun, tak ada hak memimpin pasukan maka jenderal ini hanya akan memberi petunjuk dan strategi kepada komandan pasukan yang nanti akan didekati Sem Taijin secara hati-hati. Rencana pemberontakan itu belumlah terbukti dan ini tak boleh dihadapi secara gegabah, apalagi Liongong ya adalah orang yang dikenal cukup dekat dengan Seri Baginda. Gerak-gerik pangeran ini ju seru lembut dan ramah hati, dia termasuk salah satu yang disayang Seri Baginda. Maka ketika pertemuan itu Bu Bar dan Sem Taijin juga sudah menyusun rencana, tak tahu kelicikan pangeran ini maka sesuatu yang tak diduga bakal menghantam lelaki tua ini di depan Kaisar. Sebuah kecurangan yang benar-benar di luar perhitungan pembesar ini. Ada dua kesukaan Kaisar yang tak dapat dihalangi semua orang pada waktu-waktu tertentu, yakni memancing di tepi laut atau berburu di hutan lebat. Dua kesukaan ini sudah dilakukan belasan tahun yang lalu dan untuk itu pun dipilih bulan-bulan yang baik. Memancing misalnya, selalu dilakukan Kaisar pada minggu pertama setelah musim dingin berlalu. Biasanya Kaisar akan dikawal pasukan khusus dengan pengawal-pengawal pribadi pula, pengawal pilihan. Tapi karena Kaisar suka memancing di saat bulan Purnama, ini yang repot maka dibuatlah sebuah perahu besar yang tahan di saat air laut pasang, perahu yang tingginya 5 meter dan tahan bocor. Bulan Purnama memang kebanyakan membuat air laut pasang. Pemandangan memang indah tapi bahaya dari laut pasang mengharuskan pengawal bekerja keras. Untunglah, karena sebuah teluk ditemukan dan Kaisar senang memancing di sini, daerah itu akhirnya dijadikan wilayah khusus yang tak berboleh dimasuki sembarang orang. Maka teluk ini, senghoa namanya dijadikan areal memancing bagi Kaisar yang suka mengail ini. Kesukaan kedua, berburu, juga tak kalah repot membuat pengawal bekerja keras. Musim semi adalah musim yang paling tepat dan dipilih Kaisar untuk melepas kegemarannya. Sekali Kaisar berburu maka semuanya pun sibuk. Mereka mengoprak-oprak calon buruan dan akhirnya menggiring ke tempat yang sudah ditentukan, sebuah perangkap di mana harimau atau kijang buruan ini terjeblos. Dengan sebatang tombak biasanya Kaisar lalu menghunjamkan ujungnya yang runcing membunuh binatang itu. Lalu ketika semuanya tertawa dan bersorak gembira Kaisar pun mencabut tombaknya dan perburuan dilakukan lagi. Biasanya sekali. Berburu begini menghabiskan waktu tiga hari atau lebih. Dan waktu itu adalah musim semi. Bunga dan segala tanaman mekar dengan gembira. Botan ataupun mawar berkembang riang dan segala kuncup menguat lebar. Inilah waktu berburu yang indah. Dan ketika kebiasaan itu pun tak dilewatkan Kaisar, tanda-tanda pemberontakan masih disimpan Sam Taijin. Maka pembesar ini berdebar karena sampai saat itu baik Dewa Matukeranjang maupun Fang Fang belum datang ke gedungnya. Selaka, kemana utusan itu? Kenapa belum kembali? Untunglah, di saat itu muncullah seteguk air penawar berupatan Hong. Pemuda ini tahu-tahu muncul dan berkelebat di depan kamar Sam Taijin. Maaf, ada yang membuatmu gelisah, Taijin. Bolehkah ku tahu apakah ibuku atau ayahku pernah kemari? Dan juga Suheng? Ah ah, kau, Tan Hong. Ah, syukur kau datang. Ku perlukan bantuan mula laki ini girang dan langsung memeluk pemuda ini. Tan Hong terheran-heran tapi segera dia disuruh duduk, pertanyaannya tak dijawab. Dan ketika dengan tergesa pembesar itu juga menyambar kursi dan duduk di depan pemuda ini maka Tan Hong terkejut mendengar luncuran seruan pertama. Akan ada makar, akan ada pemberontakan. Ku suruh datang ayah dan Suhengmu tapi mereka tak kesini juga, Tan Hong, kebetulan kau ada dan wakililah ayahmu. Ada berita penting, keselamatan negara terancam. Tan Hong membelalakan mata. Ia mencari ayah ibunya tapi malah diberitahu berita mengejutkan. Belum juga bercakap-cakap sudah diberitahu akan adanya pemberontakan. Dan ketika ia tertegundan. Mendengarkan serius maka apa yang telah didengar Bu Go An Sui disampaikan juga kepada pemuda ini. Terhadap Tan Hong pembesar itu tak ragu-ragu lagi, sama kalau dia menghadapi ayah pemuda ini atau Fang Fang. Nah, lihatlah, berbahaya atau tidak. Aku sudah mengundang ayah ibumu tapi mereka tak datang. Tan Hong, mungkin utusanku tak bertemu ayahmu. Baiklah, kau sudah di sini dan tolonglah kami menyelesaikan persoalan ini. Pagi ini kaisar akan berangkat, dia membawa pula putra mahkota Bing Ye U. Jaga mereka dan awasi dengan ketat. Biar ku bawa kau kepada Heng Chiang Kun dan menyamar menjadi anak buahnya. Siapa itu Heng Chiang Kun? Tanda petik. Komandan pengawal pribadi. Dia dipilih kaisar menyertai rombongan ini. Seri Baginda akan berburu. Baik, ku kerjakan tugas ini, Tai Jin, tapi apakah Kyok Eng tak bersama Witok? Tidak, tak ada. Pemuda itu kembali bersama gurunya dan sendirian saja, tak ada Kyok Eng di situ. Cepat menemui Heng Chiang Kun dan mari ke sana sebelum berangkat. Keadaan memang serba buru-buru. Sam Tai Jin begitu gelisah akan keselamatan junjungannya, tak tahu bahwa sasaran pertama adalah dirinya sendiri. Maka ketika Tan Hong ditemukan komandan itu dan Heng Chiang Kun mengangguk-angguk maka perwira ini justru gembira. Bagus, aku semakin senang. Kalau Tan Xiao Hiap ada di sini tentu penjagaanku lebih meyakinkan. Tai Jin, jangan khawatir dan terima kasih. Tapi kenapa kau kelihatan tegang dan tampak serius? Tak apa, aku hanya merasa tak enak. Kali ini jangan sebut Tan Hong sebagaimana biasanya, Chiang Kun, dia menyamar dan menjadi anak buahmu. Panggil saja dengan nama lain dan jangan membuat orang mengenalnya. Sebaiknya panggil saja aku Ah Hong, Tan Hong meminta. Memang orang lain tak perlu mengenalku, Chiang Kun. Ini tugas khusus yang diberikan Sam Tai Jin kepada aku, aku ingin menjaga keselamatan Seri Baginda. Baiklah, perwira itu masih tertawa. Maaf kalau aku menyebutmu begitu, Tan Xiao Hiap. Mulai sekarang ku panggil kau Ah Hong. Dan tambah jumlah pasukan, Sam Tai Jin menukas. Bahwa seribu orang tapi persiapkan mereka di luar rombongan. Seribu orang Heng Chiang Kun terkejut. Kenapa begitu banyak, Tai Jin, seakan hendak menghadapi serangan musuh saja. Negara kita aman. Sudahlah jangan membantah atau kau menerima akibatnya. Siapkan seribu orang di luar rombongan, Chiang Kun, suruh secara diam-diam saja mengelilingi Kaisar. Aku tak mau ada apa-apa dan kau dihukum berat. Komandan ini terbelalak. Kalau saja yang bicara bukan Sam Tai Jin tentu dah membantah, mungkin malah memaki. Tapi karena pembesar itu adalah penasihat Kaisar dan semua demi Kaisar akhirnya dengan berat hati dan sedikit tak senang ia mengangguk. Perintah itu dianggapnya berlebih-lebihan. Pagi itu rombongan sudah dipersiapkan. Seperti biasa, menuruti yang sudah-sudah maka hanya lima puluh. Orang mengiringi Kaisar. Sebuah kereta indah dipersiapkan di halaman istana dan tak lama kemudian muncullah Kaisar. Berpakaian ringkas bertopi besi seribaginda melangkah menuruni anak tangga, di kiri kanan dan belakangnya mengiring heng Chiang Kun dan sepuluh pengawal. Tan Hang berada di belakang perwira itu dan menjaga. Tapi ketika Kaisar sudah sampai di kereta dan semua menjatuhkan diri berlutut ternyata putra mahkota Bing Yew dilaporkan tak dapat ikut. Pangeran sakit, tiba-tiba. Mohon seribaginda ampunkan karena putra mahkota tak dapat menyertai. Apakah paduka melanjutkan perjalanan ataukah menunggu pangeran? Seng Kaisar mengerutkan kening. Sudah menjadi kebiasaannya untuk tetap berburu apapun yang terjadi. Maka ketika berita itu diterimanya dengan alis terangkat dan sejenak saja dia terkejut, Sri Baginda pun menarik napas kecewa maka ia menyerukan agar perjalanan tetap dilanjutkan. Kita tetap pergi, suruh putra mahkota menyusul kalau sudah sembuh. Baik, Baginda, lalu ketika Kaisar masuk dan Tan Hong bertukar isyarat dengan Heng Chiang Kun, pemuda itu tertegun maka Tan Hong diam-diam merasa lega bahwa yang diawasi sekarang tinggal satu orang saja. Tak mau diketahui rakyat dan menutup tirai kereta Sri Baginda sudah menyuruh kusirnya berangkat. Sepanjang perjalanan tentu saja dijaga pengawal-pengawal preman dan mereka yang berpakaian seperti orang biasa itu tak menimbulkan kecurigaan. Banyak juga pembesar lain atau keluarganya melakukan perjalanan santai. Maka ketika kereta berderap dan gerbang istana dibuka, pengawal pun mengikuti dan menjaga di muka belakang maka di dalam kereta Kaisar duduk sendiri dengan tenangnya. Kaisar tak peduli kepada tempat duduk kosong di sebelahnya. Dalam kebiasaannya kalau berburu tak pernah Kaisar membawa selir. Ia selalu ingin sendiri dan hanya waktu itu saja sial membawa putra mahkota. Dan ketika kereta terus berderap dan lari dengan irama tetap maka perjalanan dilakukan dengan santai namun Dambiam Tan Hang berdebar.